gue mau pulang aja oke kamera api aja gak bisa mati nih uci kenapa astaga uci 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 gak lucu tau gak itu siapa yang jadi pocong itu lambang lambang udah anak jadi pocongnya apaan sih tika uci udah uci 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 kenapa tuh uci 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 masuk ke mobil uci uci masuk ke mobil uci uci pingsan uci pingsan gak tau padahal nge pranknya keterlaluan tau gak uci pingsan kenapa uci uci muntah uci muntah uci muntah tik iya takutnya kesurupan beneran iya udahan bang alah bang gak mau iya uci uci aduh gimana ini kagian sisal lu mau ngepranknya kayak gini udah tau kita berdua penakut yah gue ngeprank apa baterai kamera gue juga lobet enggak enggak ada niatan apa-apa udah ci ci lambang ngapus lambang nih mbak mbak ngapus mbak guys uci 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 kenapa uci uci muntah uci muntah kasih lampu kasih lampu kasih lampu gak ada lampu ya uci muntah udah uci uci ih udah jangan diliatin udah 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 masuk ih serem banget udah masih mau muntah iya uci muntah awas kakinya ayo masuk pulang aja ayo gak jadi keluar ci 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 ih kita lanjut untuk ke part 2 ini ada uci mengenai prank pocong yang itu serem banget atika juga masih masih lemes mbak sini deh coba kita ceritain dulu dong ci ci tadi lu bohong ya lu tangan yang ikutin ya sini kan tadi jadi kondisinya mbak jadi 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 ntar gue kok gue yang tiba2 muntah ya enggak jadi mau konfirmasi guys buat temen2 yang mungkin punya kelebihan bisa maksudnya melihat atau merasakan kehadiran makhluk2 makhluk astral kayak begitu katanya uci kan dulu doang bang yang di belakang kata uci ada 2 ada bayangan gitu iya ada 2 katanya iya takut iya iya tuh soalnya guys emang tanda-tandanya orang kalo misalnya mau kesurupan itu kan kayak mau masuk angin mau kayak gimana untungnya tadi dia muntahin kalo misalnya uci gak muntahin alamat dia kesurupan lu tapi lu sadar gak lu melihat gue begini lu melototin gue lu sadar gak lu tadi melotot tau coba deh kalian nonton di video sebelumnya itu dia melototin gue begitu loh gue gak ngerti dia maksudnya disitu posisinya udah sempet kesurupan atau keinginan soalnya kita panggil-panggil gak mau denger ya iya gak denger disurut-surut itu juga gak mau itu tuh kayak apa ya kayak lu abis lemes-lemes ngontak gitu kenapa? lemes abis ngontak gitu apalagi yang paling takut tuh Zoe yang pas dia bilang buruan tutup buruan jalan sekarang ada yang ikutin di belakang nah itu gue langsung ah kacau nih kacau tapi gue disitu emang merinding banget sih tapi tadi lu beneran takutin takut lah kaget shock banget apalagi normal gue gak tau sih kayak rap iya 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 takut gue gak mau tidur rap disini sekarang gue mau ke rumah sahid aja lu gimana loh pulang nge-repop kalau di mobil kan pokoknya di mobil hah iya emang iya sumpah demi Allah iya jangan gitu iya takut gue apa ya ini lu jangan bercanda ngomong-ngomong 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 tapi dia yang bilang demi Allah begitu tapi Cik apa yang lu rasain tadi Cik pasti baru pertama Cik pokoknya satu tuh kayak bayangan gitu yang pertama kali banget gue gak tau itu udah musuh apa blok itu lu apa bukan tapi yang kayak gue rasain itu bukan elu semuanya ancur hitam semuanya hitam dan hitam bosong yang pertama itu sebenernya gue rasa nanti liat ben сохран dia ternyata lo belom muncul tau kalau gue rasa tapi kayaknya iya deh yang bang lu belum muncul itu coba nanti diputra Deutsche iiiiiiii gak berani Gue ga berani nge-review yang disitu Ini dua kali nih kita diikuti sama Pochicai Lagi gue nge-prankan mau nge-review sih Cimo juga, kita diinjek Oh iya, astagfirullahaladzim Apa cinta? Ini kan ternyata di rumah Cimo gitu, kita bercandain akhirnya kita diinjek kayak diintak gitu Pas ditanya besok aja kata Cimo yang berdana aja kata kuanya Aku sampe merinding banget gitu Ini kenapa alasan gue ga mau nge-prankan hantu-hantu tuh dia suka nge-pul Tadi kan emang sama Lambang kan emang dia Cuk, kita kerjain yuk si Pochic gitu Tadi kan Kenapa gue di belakang? Kenapa ga gue aja tingin di belakang? Iya kalo di belakang gue lebih stress kali mati, pingsan gue yang ada pasti gue pingsan Nah itu pas gue ngerjain Iya gue minta maap ti Pochic Gue ga berani liat kamera demi apapun Ngelihat ke sepion belakang juga ga berani Pas dia track gue ga-engap Baru gue ga ngeleng-ngeleng kamera Gue kira dia malah ngerjain gue Sengaja karena gue nge-track Lu pas nge-track itu Lu ga muncul dong gue tanya Gue lupa tadi Coba itu aja, kalo udah muncul berarti ada dua Kalo misalnya belum muncul berarti dia bukan dulu Coba muter nanti deh Coba lu cek sebelum di edit Iya coba deh coba Gak berani gue Gak apa-apa Gak bikin jadikan dua kali sih Gue bener-bener Emang ga ngeliat cuman kita ngerasain Iya Kenapa gue mau Dan lagi-lagi sama mereka berdua nih gue ngerasain Gue sebel banget Musen banget lagian berdua ini Ya mau gimana lagi Tih Tadinya kan memang Ya gak tau Orang niatnya cuma begitu doa Tapi yang gue masih kepikiran itu loh Yang Uci Iya tadi dia serem banget loh Tadi dia serem banget Dia kayak gue gini Iya bener Ci, tapi dia tetap gue gini aja Ngeliatin gue tanceng banget Ci, 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 Makanya gue lari Gak berani gue Inget gak? Lu inget gak yang gue lari? Tapi lu natapin gue Tanceng banget Kadang juga dia gak mau Yang gue masih di belakang Lu belum gue hapus Ci, 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 Ci Lu gak mau Maksudnya keras banget badannya Guys, makanya buat temen-temen Kayaknya kalo gak punya keberanian Jangan deh Kalau misalnya Gak kalo temennya kayak Uci Bisa ngerasain Kayaknya jangan Jangan deh Uci soalnya sensitif banget Serem banget guys Jadi itu cerita kita Pas kita ngerjain Liatnya sih cuma mau bercandaan doang Tapi ternyata muncul beneran Minta tolong banget buat temen-temen yang Mungkin punya Sixth Sense Coba kamu capture-in ke kita di tadi itu Ada apa begitu ya? Sebelum gue muncul Pas lambang Sebelum muncul ini Di video sebelumnya ya Kamu liat video sebelumnya Ci, sehat-sehat banyakin minum ya, Ci Minum lagi gak? Eh, ini Padahal ini bulan puasa loh, Ti Kita kenapa-kenapa takut-takutan begini ya Yaudah kita sampai pagi aja gak usah tidur Udah di sini deh aja udah belum patah Tuh, kalo gue takut biasanya Kalo di kasur tuh ya gue Gak berani gak ada bawah Begitu gue gak berani Sama Gue taro kaki gue di bawah gitu Gue takut tiba-tiba ada yang Lulus begitu Terut Tidak sejati-jati gitu Azza Gue mau balik Guys Makasih udah nonton Kita mau siapin Buat salur dulu ini Jadi mau makan gak? Ya udah deh balik aja balik Makan Katanya mau makan seafood tadi ya Masa-masa selamat Ya aku mau pulang Biasanya di situ itu Enggak benar Gue maksudnya balik Tidak apa udah Mau makan seafood? Gue maksudnya gak usah makan seafood Abisnya gorengan Hahahaha Asliin goyang di sini Ya Allah Jadi buat temen-temen yang punya masalah kulit Berjerawat Pake masker beras Ini yang Jepang Ini varian baru Langsung kamu subscribe untuk Eh Ini kan bukan IGS ya guys Pokoknya Kamu langsung Order aja Link pembelian ada di deskripsi Bebaskan semua masalah kulit kamu Kulit berjerawat Kulit kusam Ini masker bagus banget untuk Menghilangkan semua masalah kulit kamu Terima kasih udah nonton Kalau ada yang buruk-buruk Jangan diikutin Ikutin yang baik-baiknya saja Saya Fazzo Ahmad Ada lambang juga ya bang Datika Ada uci kedel disana Masih Lemes banget dia Terima kasih udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa Richie selingkipas keren pake Masker by Fazzo Kita liat hasilnya kayak apa Ini bagus banget bikin kulit lembak Glowing Dan Vitaminnya banyak banget Masker dari belas hitam Aku cuci muka dulu Alhamdulillah selesai juga Cuci muka setelah maskernya Mas keren pake by Fazzo Ini bagus banget Mukaku jadi glowing banget Dan lembab Seharian Langsung bagus banget Bekas luka Semuanya langsung hilang Beli sekarang juga Masker by Fazzo